Pemerintah kan sudah benar logikanya Pak Luhut, tapi logika konkretnya OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna, kan gitu aja. Dari satu segi ya betul dong Pak Luhut, dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT. OTT, caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintah kan sudah benar logikanya Pak Luhut. Tapi logika konkretnya OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna. Kan gitu aja, tidak ada yang bertentangan, bagus untuk jangka panjang jangan pamer-pamer OTT, kita cegah dari awal. Tapi sekarang karena belum bisa dicegah, ya di OTT aja malah kalau saya lebih bagus gitu. Biar tampak bahwa negara hadir di situ. Gitu? Cukup kan? Bu, sampai ketemu lagi ya. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.